Jadi kita tulis dulu judulnya sini Tapi untuk masalah hipotesis di uji kesetaraan Nanti kita akan menuliskan bukan berkaitan dengan judul langsung Jadi teman-teman ini kan sudah ke sekolah Sudah menentukan sekolah Ada 7 SD atau 1 gugus Jadi teman-teman nanti ke sekolahnya minta nilai uas terakhir Tapi uas terakhir itu sesuai dengan penelitian teman-teman Misalnya kalau Ratna Apa Ratna IPAS atau Bahasa Indonesia atau Matematik Maunya Ratna Bahasa Pak Bahasa Indonesia ya Berarti Ratna harus minta ke sekolah itu adalah Nilai uas Nilai uas Bahasa Indonesia Yang terakhir Nah ketika sudah dimasukkan atau diminta Jadi dikumpulkan dulu untuk semua sekolah Minta saja sama guru biasanya dikasih Nah ketika sudah dapat Lalu kita susun hipotesis ya Jadi hipotesisnya gini Tidak terdapat Tidak terdapat Perbedaan Nilai Uas Lengkap ya Bahasa Indonesia Di Bugus Bugus berapa Belum tahu ya Kayak gitu Jadi hipotesisnya Nadu Tidak terdapat perbedaan Nilai uas Bahasa Indonesia Di Bugus 4 Kalau HA nya Kalau HA nya Berarti sama ya Cuman tidak ada kata 3 nya aja Jadi hipotesisnya HA nya adalah Terdapat Perbedaan nilai uas Bahasa Indonesia Di Bugus 4 Katanya kita tadi kan Ngomongin setara atau tidak Kok kita tidak ada kata-kata setaranya Nah logikanya gini teman-teman Dimendingkan antara Hano dan HA Makna setara itu Hampir dengan yang mana Saya ulang pertanyaannya ya Makna kata-kata setara itu Hampir sama dengan Tidak terdapat perbedaan Atau terdapat perbedaan Tidak terdapat Bagus Betul sekali ya Jadi Harapannya nanti Hano nya ini yang Terdapat Terdapat Perbedaan Setara Sehingga Sesuai dengan cerita saya Kalau tidak ada perbedaan Di antara 7 Sekolah ini Atau 7 kelas ini Berarti kita bebas Milih 2 Paham sampai sana ya Teman-teman ya Ya paham ya Sedikit-sedikit ya Jadi sekarang teman-teman Tulis dulu di catatannya nih Menentukan hipotesis Atau tentukan hipotesis Atau hipotesis Ratna udah kebayang Ratna ya Sudah Pak ditulis ya Sudah Pak Nanti teman-teman Dilanjutkan juga Ini Ratna juga Dilanjutkan HA nya ya Yang HA 0 nya Tidak terdapat Perbedaan Yang HA nya Terdapat Perbedaan Hipotesis Tidak terdapat Tidak terdapat Tidak terdapat Tidak terdapat Ijin bertanya Pak Ya silahkan Mengenai Uji kesetaraan Kenapa Ini Di tabel Seperti nomor A1 ini Berarti A1 Kelas Yang tulis di Bapak itu A1 Kelas 5 Sekolah SD Satu banding Tapi kita belum Kesana Pak Kita Kita ke hipotesis dulu ya Pastikan dulu hipotesis Semua terjawab Atau teman-teman Sudah buat hipotesis Baru Kita ke tabel Tapi sebelum itu Teman-teman udah selesai ya Saya mohon konfirmasi juga Sudah Pak Teman-teman yang lain Sudah Sudah Pak Sudah aman ya Oke gampang ya Oke lanjut Kita baru yang ketiga Yaitu membuat Tabel Teman-teman Ya membuat tabel Betul Ini pertanyaan langsung ya Pak Maksudnya tadi Saya langsung jawab ya Saya paham dah A1 ini Berarti ini SD1 Banyuning SD1 Yang saya isi SD1 Ini seterusnya Harusnya ya Teman-teman ya DST ya Dan seterusnya Bukan Bukan nambah satu Kotak sahaja Jadi teman-teman Ke kanan itu Tulis A2 A3 A4 A5 A6 A7 Baru tulis Total Di kanan A1 Kwadrat A2 Kwadrat Terus A3 Kwadrat DST Baru Dengan kolom A Nah Nomor 1 Ini kan nomor 1 2 DST ya Teman-teman ya Ini hanya Sample saja A1 ini kan Jumlah siswa DST 1 Banyuning Kelas 5 Pasti beda Kelas 5 Dengan Eh sorry Kelas 5 DST 1 Banyuning Kan beda pasti Dengan kelas 5 DST 2 Jadi teman-teman Nanti isi aja disini Teman-teman A1 langsung Kenilai ya Ini hanya simulasi Teman-teman Ini langsung Teman-teman kan tadi Minta nilai sama guru nih Nilai uas Bahasa Indo Jadi teman-teman Tolong input disini Misalnya Di A1 Atau di SD 1 Banyuning Orang pertama Atau obscen pertama Dapatnya 80 80 tulis Orang kedua Dapat 90 Dan seterusnya Kalau di orang kedua Sorry di sekolah kedua Atau A2 Begitu pula Ya begitu juga Orang pertama Berapa Misalnya 90 Orang kedua Bapas ya teman-teman Teman-teman yang buat 65 Dan pasti Jumlahnya pasti beda Dengan A1 Teman-teman Ya Jadi kalau disini Asiswanya Misalnya 20 Disini 30 Berarti yang 30 itu Habiskan sampai 30 ditulis Sampai sana Teman-teman Paham ya Mungkin begitu ya Pak Mungkin itu masuk Pertanya Iya Pak Ini Pak Terima kasih Pak Setelah kan di input Dan teman-teman Ini agak lama Pokoknya input aja Teman-teman Karena teman-teman Mungkin ada yang Bawa laptop Kalau Laptop Menyesuaikan saja ya Ketika bawa laptop Bisa disalin Pokoknya kayak gitulah Caranya Jangan suka-suka Untuk bertanya Teman-teman Nah ini Contohnya Ratna 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 Bayang Masih proses Pak Masih Masih di input ya Ini kan bebas ya Nilainya Teman-teman Mungkin ke sekolah Simulasi aja Oke Kira-kira A1-nya Ratna Berapa jumlah Sipatnya Ratna Mau dibuat 20 Oke 20 A2-nya Bentar Pak Berapa Sipatnya Yang 21 Boleh aja Salukan Pak Di bawah Ya Logikanya Tidak ada Satu Kelas Satu kelas Satu kelas Mungkin ada Sebuah orang Masih lah Minimal 20 lah ya Kan Bata Beleleng nih Kayaknya Siswanya Di kelas Manapun Paling sedikit Paling 20 Saya minta Konfirmasi lagi Ratna A2-nya Mau dibuat Berapa orang Satu kelas 25 Pak Boleh Yang A3 Bahasa 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 Teman-teman yang lain Paham juga ya Berarti A1 Sampai A7 Sampai Simulasi lah Terus Sampai Buatan lah Silahkan teman-teman Mohon maaf Pak Di Untuk Misalnya Di Satu Dan beberapa Sekolah Berbeda Jumlah Siswanya Itu yang Terhitung Apa Samakan Hanya mengambil Sample 25 Misalnya Kita buat Sample Apa Berbeda Setiap Sekolah Buatkan Berbeda Ya Tualim Siswanya Gitu Pak Merta Tujuhnya Mohon maaf Pak Terputus-putus Pak Sinyal Sinyal saya Kurang bagus Oh Gitu Mending Berang Kelas Mending Ya Tengahnya Mungkin Berbat Tengah Mending pokoknya teman-teman ya nanti ini tabelnya contoh tolong tambah nanti tabel-tabelnya ini saya isi ini dan seterusnya isi nanti ke kanan A1, A2, A3, A4 A5, A6 A7 baru total terus A1 kuadrat sampai A7 kuadrat baru total nanti catat-catat aja dulu teman-teman ya pokoknya berbeda ya A1 itu mungkin sama dengan A2 jumlah siswanya yang sama itu mungkin kebetulan saja biar logis juga nanti perhitungannya teman-teman coba saya konfirmasi lagi ya A7 nya sudah di input untuk nilainya belum untuk jumlah siswanya sudah jumlah siswanya berapa tak pakai A7 nya 35 pak itu teman-teman ya paham ya teman-teman ya A1 sampai A7 beda-beda jumlahnya tidak masalah silahkan teman-teman ya kalau ada pertanyaan langsung saja tanya ya sekarang teman-teman pasti fokus untuk meng input dulu terima kasih selamat menikmati ya 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 Terima kasih. 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 Jumlah siswanya 25, Pak. Sudah mulai input yang A2? Yang A2, 23. Oh, A2-nya 23. Sudah input gini? Nilainya baru, Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut, teman-teman. Ya, lanjutlah teman-teman ya. Terima kasih. selamat menikmati 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 원 Hai ucuran 30-30 itu kenyataan nilap itu beli pengalaman luar nyamuk kalau tadi bukan soansi aja kita pasti ngikutin kita pasti ngikutin daripada ini di sekolah indah menurut pasang bawah Terima kasih. 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 Terima kasih.